Apa saja buah tangan yang dibawa rombongan Presiden sepulangnya dari kunjungan ke beberapa negara Asia Timur? Kita langsung tanyakan kepada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang sudah hadir di studio bersama kami. Selamat sore Pak Erick, apa kabar? Sehat. Sehat selalu ya Pak, walaupun kemarin sempat melakukan perjalanan. Cukup jauh nih ke beberapa negara di Asia Timur. Padat sekali. Padat sekali agendanya. Nah, Pak Erick, dalam kunjungan di Korea Selatan ini juga sempat ada pendanda tanganan MOU antara POSCO Korea Selatan dengan Krakatau Steel Indonesia. Apa saja Pak yang menjadi poin penting isi dari pendanda tanganan kerjasama ini? Ya, import baja di Indonesia itu kan masih kurang lebih 10,2 juta ton. Dan produksi kita memang terus meningkat. Nah, tentu kemandirian dalam industri baja ini kita harus juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena baja ini merupakan bahan baku utama untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan juga yang namanya perumahan, properti, dan lain-lainnya. Kalau ini import terus kan sayang kita punya pemasukan sebagai negara. Nah, inilah yang kenapa kemarin dengan POSCO yang memang sebenarnya Krakatau Steel dan POSCO itu sudah bekerja sama sudah sangat lama. Tetapi kita ingin benar-benar terintegrasi hulu dan hilirnya. Karena tadi masih punya potensi baja nasional yang kita bisa tingkatkan produksinya. Sehingga ketergantungan kita kepada baja import kita bisa kurangi itu. Dan informasinya ada kali tanai juga dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pak? Kurang lebih kita akan memerlukan yang namanya baja ini tidak hanya di Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di pembangunan jalan-jalan tol yang sekarang contoh di Sumatera itu kan masih tembus Lampung, Sumsel nanti ke Jambi. Dan perlu lagi tembus sampai Sumatera lainnya seperti Aceh. Karena kita sudah pastikan menginginkan yang namanya pertumbuhan ekonomi itu seimbang. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera, dan tentu daerah lainnya. Ini bagian penting kita menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia supaya terus 5% sampai 2045. Nah ini yang kita coba jaga. Disebutkan bahwa nilai total investasinya ini sangat fantastis ya, Pak. Mencapai 6,37 miliar USD. Nantinya akan seperti apa bentuk nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat mungkin dari sisi pembukaan lapangan kerja dan sebagainya? Ya pasti. Ketika ada investasi, kita bicara juga yang namanya pembukaan lapangan pekerjaan dan juga mengurangi beban import. Pasti itu tujuannya. Kenapa? Karena sebagai negara yang besar, Indonesia sudah harusnya lebih berdaulat. Kita jangan merdeka tapi tidak berdaulat. Nah ini yang kita harus jaga ekolobrium supaya kita tidak hanya menjadi market, ataupun turunan daripada sumber daya alam kita bisa dihilirisasi di sini. Nah ini yang kita coba. Kita produksi nikel, kita produksi tembaga dan lain-lain. Dan ini tentu bagian bagaimana kita membangun ekosisi baja nasional gitu. Baik. Tapi Pak Eric kalau ngomong-ngomong soal investasi, kemarin ada yang menarik yang disampaikan Pak Presiden dalam pertemuan dengan CEO-CEO perusahaan di Korea Selatan disampaikan agar kalau ada kendala disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Apakah ini kode Pak bahwa selama ini ada gangguan nih yang dihadapi oleh para investor ke Indonesia? Ya. Kita harus berani introspeksi diri. Perjalanan Bapak Presiden ke China, ke Jepang, Korea luar biasa sukses. Kepercayaan diberikan kepada negara-negara tersebut kepada Bapak Presiden, kepada Indonesia luar biasa. Bisa lihat saja, di China bagaimana China punya komitmen membeli 1 juta ton produk turunan kelapa sawit. Itu kan bagus buat Indonesia. China juga punya komitmen membeli yang namanya bahan-bahan pertanian Indonesia. Kan bagus buat petani Indonesia. Belum lagi mengenai kerjasama apakah namanya EV battery yang turunan dari nikel, apapun juga di Jepang bagaimana diskusi mengenai perikanan. Dan tentunya di Korea juga sama bagaimana apresiasi ini harus kita lakukan secara menyeluruh. Jangan sampai kita kalah dengan negara Vietnam dan Thailand. Yang selama ini, contoh market mobilnya di Indonesia, tapi pembangunannya di Thailand. Atau sekarang Vietnam yang merupakan negara tetangga kita yang luar biasa, sekarang banyak sekali pabrik-pabrik dari China atau negara lain pindah ke Vietnam. Nah ini kita opportunity kenapa kita kemarin membangun batang, ya tidak lain supaya kita kompetitiveness dalam melakukan investasi ini. Nah Presiden tentu mendorong supaya Pak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para menteri yang hadir di situ, semua menteri hadir. Ada Menteri Ekonomi, Menko, Pak Erlangga, ada Pak Luhut, ada Menlu, ya kan, Buretno, ada Pak Barat, ada saya. Ya tentu kita harus sebagai pembantu Presiden mendorong agar investasi ini benar-benar terjadi. Jangan sampai perjalanan Bapak Presiden ke sana, ya yang sudah sangat melelahkan itu, 4 hari, ya 3 negara, tentu harus dilakukan yang namanya implementasi secara nyata. Karena ini kita penting dalam menjaga investasi dan juga tentu pembukaan lapangan perjalanan. Dari pertemuan dengan investor di ketiga negara ini, apa sebenarnya Pak Kendala atau kesulitan yang paling banyak dikeluhkan kepada Presiden Joko Widodo yang ditemui para investor di Indonesia? Rata-rata tentu pembebasan tanah. Nah karena itu salah satu kita membuat industri batang, ya di mana kita punya lahan di BUMN 4.600 hektar, itu salah satunya supaya memudahkan tanah ini sudah tersedia. Bahkan infrastruktur dasar sudah tersedia, air, listrik, dan lain-lain. Ini yang memudahkan investasi untuk segera masuk, segera membangun. Contoh, kerjasama dengan Korea, kalau tidak ada industri batang, ya saya, Pak Menteri Investasi, Pak Balium, sangat mendorong hal ini, tidak mungkin terjadi percepatan investasi yang namanya EV battery di Indonesia, terutama di industri batang. Dan ini juga kenapa kita akan kembangkan juga kawasan industri lain seperti yang ada di Subang, kita BUMN punya tanah 1.600 hektar, ini harus kita kembangkan. Supaya apa? Jangan kita kalah berkompetisi dengan negara tetangga kita seperti Vietnam ataupun Thailand. Baik, dan seperti yang disampaikan Pak Erick tadi, kunjungannya kan bukan hanya ke Korea Selatan, Pak. Kalau untuk di Jepang dan Cina sendiri, apa potensi investasi yang masih bisa digali untuk kerjasama dengan BUMN juga tentunya? Ya, kalau di Cina memang kita fokus untuk BUMN kemarin ada tiga hal. Satu, bagaimana industri perikanan yang ada di biak. Ya, kita punya aset yang sangat besar di biak yaitu ada pelabuhan, ada tentu airport yang memang dari zaman Jepang juga sudah ada di situ. Nah, ini sayang kalau aset-aset ini kita tidak maksimalkan. Dan apalagi kalau kita lihat yang namanya perdagangan ikan dari negara-negara tetangga kita itu tinggi. Jangan-jangan ikan Indonesia. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh menyalahkan negara tetangga kita selama kita tidak memperbaiki ekosistem perikanan. Nah, karena itu dengan Menteri KKP, Pak Trenggono, kita coba melihat investasi yang di biak ini menjadi alternatif. Kebetulan aset BUMN juga. Tentu kita juga mendorong investasi China dengan private sector, dengan swasta, dan itu silahkan saja. Tapi ini kan kita bicara sebagai Menteri BUMN, supaya tidak melangkai topoksinya itu. Nah, sama China kita bicara tadi baterai listrik, karena memang kita juga ada kerjasama. Lalu sama Jepang memang salah satunya kita bicara sesuatu yang sangat baru, yaitu green and blue ammonia. Artinya apa? Bahwa sekarang dengan kearah kita lebih kepada emisi ini lebih baik, nah, diperlukan artinya industri kita ini hasil CO2-nya itu diambil lagi, ya supaya tidak merusak tentu udara kita, tapi diambil, dimasukin kembali ke dalam perut bumi yang mungkin bekas tempat tambang ataupun sumur tua. Nah, ini bagian daripada kita yang sedang lakukan. Nah, green ammonia dan blue ammonia ini salah satu yang bisa menjadi campuran ketika juga kita mengurangi beban CO2 yang keluar. Jadi misalnya contoh, kita punya yang namanya power plant atau pembagian listrik dari batu bara. Nah, ini kalau dicampur ammonia, CO2 yang dikeluarkan jauh lebih rendah. Nah, ini salah satu transisi sebelum kita menuju energi terbarukan, yaitu seperti yang namanya tenaga listrik dari matahari, dari angin, dari air, ataupun dari geotermal. Nah, ini memang yang kita dorong bersama China dan Jepang, dan banyak hal lagi yang mungkin saya tidak bisa jabarkan satu-satu karena waktunya terbatas. Artinya memang banyak sekali sebenarnya buah tangan dari kunjungan ke... Luar biasa, kepercayaan dunia internasional kepada Bapak Presiden luar biasa. Bapak Presiden bisa datang ke Amerika, datang ke Rusia, datang ke China. Ini sesuatu yang sangat menjadi nilai yang luar biasa buat kita semua ketika pimpinan kita Bapak Presiden, yang kebetulan kita juga merupakan negara G20, sangat dipercaya di luar negeri. Baik, Pak Erick ada satu hal juga yang menjadi sorotan publik dalam pertemuan Presiden Joko Widodo kunjungannya di Korea Selatan. Ini yang sempat diposting juga oleh Pak Erick di akun Instagramnya ya, ada pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yong. Ini sekedar makan malam santai biasa, atau ada pembicaraan-pembicaraan khusus lainnya nih Pak? Ya, memang Presiden Korea, Presiden Yun ini sangat melihat Presiden Indonesia sebagai salah satu idolanya. Disampaikan di beritanya, bahwa Bapak Presiden, saya melihat Bapak Presiden sering turun menemui rakyat, mendengar rakyat, dan Bapak Presiden mendorong anti-korupsi. Nah, itulah salah satu yang, kebetulan Presiden Korea ini bekas jaksa agung. Jadi, beliau sampaikan bahwa ini sesuatu yang memang buat saya sesuatu yang baik dan bermanfaat buat saya juga, dan tentu bagaimana di Korea juga kita akan menerapkan hal-hal yang sama dalam Presiden Korea ini coba menyampaikan hal-hal kepada rakyatnya. Tetapi tentu Presiden Korea sebagai Presiden yang sangat baru dan hubungan dagang kita juga ingin membuat makan malam ini spesial. Makanya Presiden Korea mengundang pelatih tim nasional kita, Sintayong, duduk bersama Pak Presiden, bersama Sintayong, bersama juga Presiden Korea, ya kembali. Kalau sudah laki-laki duduk, biasanya bicara bola. Nah, ini yang kemarin bicara-bicara bola, di mana Presiden menanyakan apa yang harus dilakukan kalau kita ingin meningkatkan kualitas tim nasional kita. Makanya, pelatih Sintayong menyampaikan beberapa poin. Nah, salah satunya saya lihat tadi dari berita, Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menpora dan memanggil Ketua PSSI untuk menjadikan sebuah kawasan latihan terpadu untuk tim nasional kita dari kecil sampai besar. Dari usia under 12, under 14, 16, 18, sampai juga untuk tim nasional. Tetapi di tempat yang memang, ya seperti di Inter Milan lah. Jadi yang terpadu, yang memang sangat profesional. Nah, kebetulan tadi diterapkan di Ibu Kota Baruna. Kembali itulah salah satu hasil diskusi. Dan kami tentu sangat mendorong ini, karena apalagi BUMN sendiri kan dengan kerjasama dengan Kempempora, ada 17 cabur yang kita kerjasamakan. Kan salah satunya bola kan kita sponsorin Bank Rakyat Indonesia, men-supporin Liga Indonesia. Nah, tentu Liga-Liga lain kita sponsorkan juga. Ini yang kita lakukan sebagai bagian kita menjaga daripada industri olahraga nasional juga. Baik, jadi bisa dibilang bahwa rencana Presiden untuk membangun pusat latihan sepak bola di Ibu Kota Baru ini adalah, dalam tanah kutip, saran dari Sintayong begitu Pak? Ya, salah satunya diskusi, yang saya rasa ini hal yang bagus ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana olahraga Indonesia bisa naik kelas juga. Baik, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya diskusikan dengan Pak Erick Tawir, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Pak Erick, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu bersama AIN News sore hari ini. Sehat selalu, Pak Erick.